Di sawitan niatnya, benar moge? Ya, tapi enggak, enggak sak. Kejaksaan Negeri Kampar Riau menerima pelimpahan berkas perkara tindak pidana narkotika dari kepolisian Resor Kampar. Selain menerima pelimpahan berkas perkara, Kejaksaan turut menerima penyerahan tersangka inisial AD beserta barang bukti narkoba berupa ganja kering sebanyak 400 gram. Tersangka AD sebelumnya ditangkap Satuan Resor-Senarkoba Polres Kampar di kawasan Tapung saat melakukan transaksi dengan pengguna. Usai menerima pelimpahan berkas perkara, selanjutnya tersangka kembali dititipkan di sel tahanan Polres menunggu jadwal persidangan. Ini terdakwa atas nama Muhammad Andre, saat ini sedang kami laksanakan tahap dua, dan selanjutnya akan kita serahkan ke pengadilan untuk kelimpahan. Ancaman bisa sampai 20 tahun, karena kami akan mendakuakan Muhammad Andre ini, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 111, Pasal 117, Pasal 111, Undang-Undang menurut 35 tahun jurnus menentang narkotika. Kejari Kampar selanjutnya akan menunjuk jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan di pengadilan. Dari Kampar Riau, Ahmad Diso dan Firman Domo melaporkan.